Halo guys, balik lagi di Buditronic Oficial. Kali ini saya akan unboxing kamera mini. Mini kamera. Di sini ada 4 dus ya. Kamera mini ini banyak macam bentuknya ya. Dari kotaknya juga ada yang beda, ada yang sama. Tapi di 2 kotak ini tanpa basa-basi nanti kita langsung buka aja ya. Dimulai dari yang hitam aja dulu. Nah, di sini sih kita unboxing dulu. Ini user manual. Kita lihat tipenya apa ya di sini. Kalau nggak ada tipe kita sebut aja mini kamera ya. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada video on-off rekaman, rekaman suara atau rekaman video yang on-off. Dan ini slot microSD, ini mic external, mic internal. Di sini ada reset. Nanti kita akan coba dan katanya kamera mini ini bisa jadi webcam. Keempat kamera ini bisa jadi webcam ya. Oke, satu. Kita udah buka. Nanti satu-satu kita coba. Yang kedua masih di dus hitam atau buka. Apa di buku kanduannya? Tidak ada juga. Oke, kita lihat. Nah, modelnya seperti ini. Hampir sama. Tapi beda dari lampu infrared ya. Kamera masih bisa dibulak-balik. Seperti ini. Kasus bawah. Kalau yang agak kotak ini tidak bisa. Kita 360. Hanya 180. Kalau yang ini bisa. Tersampai 360. Perbedaannya kita kasihin dulu. Lahan buka untuk yang ini. Nah, ini betul seperti ini. Ini dia. Di sini apa fiturnya sama. Kita lihat. Di sini ada on-off. Di sini ada lampu bisa dimatikan atau tidak ya. On-off buat lampu. Ini video. Ini save. Ini rekam suara. Ini rekam video. Ini rekam suara. Lalu ke kanan. Ini rekam. Sama untuk fitur yang keduanya sama. Lebih simple ini. Dan yang satu lagi. Nah, yang baru kita buka. Pada tipe. Di sini. Kita buka dulu ya. Isinya hanya kabel data dan adapter. Sama inject pin. Manual booknya. Hanya seperti ini. Di manual booknya ini. Dia bisa maksimum 64GB. Memory card. Recording bisa 3 jam. High speed udah 2.0. Udah interface motion detection. Udah support. Video formatnya. Hampir full HD ya. 1280x720 dan 1620x1080. Nanti kita juga akan coba ini. Berarti apa hasilnya. Untuk bodinya. Untuk tarif. Fokusnya kurang. Ini untuk video. Ini rekam suara. Ini motion detection. Ini reset ya. Ada reset dan mic. Ditaruh di saku. Ditaruh di tempat pinsil. Ada clipnya. Satu lagi kita buka. Kita lihat tosnya dulu. Ini baterainya 1000 mAh. Nek vision. Udah support. Detek mobil detection. Udah ultra HD. Foto dan video. Kita lihat tipenya apa ada disini. Tidak ada tipenya juga. Ini video formatnya AV ya. Jadi bukan 4. FPSnya udah 30 fps. Image scale nya 16 banding 9. Image formatnya gpage. Charging nya 5V ya. 5V 1A atau 5V 2A. Jangan sampai 3A. Karena akan panas ke unit. Spot memory sampai 64GB. Talking time 360 menit sekitar. 30-60 menit. Interface nya min 8 USB. Dia bisa jadi webcam ya. Berarti semua barang ini bisa jadi webcam. Karena udah interface. Kita lihat isi paketnya. Hanya kabel data ya. Beda sama ini. Ini dapat adapter. Karena ada yang dapat adapter. Ada yang tidak. Yang lainnya kabel data aja. Hanya ini yang dapat adapter. Misahin. Disini coba satu per satu. Ini ya. Yang ini belum. Ini ada program video. Foto. Ini power. Ini mic powernya. Ini USB. Tarik aja. Ini slot memory nya. Dan jajar nya. Kabel micro. Selanjutnya next. Kita langsung test ya. Coba kita. Coba pakai memory card. Yang ini. Saya nyalakan. On-on nya. Kalau udah nyala. Paternya gak ada. Ternyata. Seterinya habis. Kalau di charge. Gimana caranya? Potong aja ya. Ke atas ya. Ke atas. Enggak. Ini kan gue. Ya makanya di atas ini. Tuh. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Berkam darahnya sendiri yang di shoot sama dia. Mau masuk orang-orang. Udah gak kamu belum? Hah? Udah gak kamu? Udah gak kamu? Udah ya? Ya udah ya. Oke. Kali ini kita coba colok webcam ya. Merah ini. Hasil gambar seperti apa. Kita tes. Gambarnya. Lumayan. 10x80x1920. Lumayan bagus ya gambarnya. Oke. Yang ini sudah. Kita tes yang satu lagi. Ini dulu. Jadi ini. Kita gambarnya. Dia bisa white. Karena jembung. Kita pakai. Ini juga lumayan. Ini juga lumayan. Kita coba buka penutupnya. Yang satu. Cakep lah. 2MP. Coba yang terakhir. Oke. Oh ini ada memori. Ini sudah terdetek. Denaknya ini bisa. Mengarah langsung. Ke bawah. Dan bisa ke depan langsung. Saya. Sudah selesai. Untuk yang ini. Itulah panduan singkat. Kamera mini ini ya. Semoga bermanfaat. Oke. Sekian. Panduan singkat. Kamera-kamera mini ini ya. Dia bisa jadi webcam. Dan bisa ditaruh di. Tong saku ya. Semuanya. Dan yang satu. Bisa ditaruh di besi. Gantung. Si terserah. Nanti yang pemakai ya. Mau ditaruh dimanapun. Di helm bisa. Untuk produk-produk ini. Bisa dibeli. Di link. Bawah ini ya. Dan dari kami. Semoga bermanfaat. Untuk video kali ini. Jangan lupa. Like. Comment. And subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.